Intro Oke guys kembali lagi bersama gue di markas gue Dan hari ini ya Gue ingin berbagi kepada kalian Build Zilong Tapi menggunakan emblem MM Jadi ini bukan build nge-troll Buat build nge-prank temen kalian Atau temen satu tim kalian Tapi ini bener-bener build yang sangat efektif menurut gue Jadi gue itu user Zilong temen-temen Dan gue sedang menggunakan beberapa emblem ke Zilong Dan ternyata untuk sekarang menurut gue paling efektif itu emblem MM Kenapa? Karena emblem MM ini sudah di buff temen-temen Kalian bisa lihat yang ini Yang gambar kaki ini Itu baru aja diganti Karena sebelumnya bukan gambar kaki gue lupa gambar apa Jadi di emblem MM itu sebelumnya tidak ada tambahan moose speed Tapi ternyata di buff yang ini Di buff terbaru ini Di emblem MM ini Itu ada gambar kaki Dan gue sangat suka sekali karena ini bisa menambahkan moose speed Dan setelah Zilong itu membutuhkan moose speed guys Zilong itu membutuhkan moose speed Membutuhkan attack damage Membutuhkan attack speed Membutuhkan critical dan bermacam-macam ya Jadi banyak hal yang dibutuhkan Zilong Nah sebelumnya gue pake emblem assassin temen-temen Sebenernya bagus sih emblem assassin ya Dia lincah Dan dia ada physical penetration Ada physical attack Physical change Ada cultural detergent Nah Tetapi dia gak ada attack speed temen-temen Gak ada attack speed dan gak ada tambahan Physical life steal dan physical attack ada sih Cuman ini sih Attack speed yang gak ada Nah Zilong yang gue gunakan ini Menggunakan tipe hyper bisa atau offliner bisa Nah biasanya gue pakenya hyper Kalau gue pake hyper Gue pake ini pake Zilong Nah Ini dengan adanya attack speed dan Physical attack dan critical chance Dan juga tambahan physical life steal ini Itu bisa membuat Apa namanya Roaming hutannya Zilong itu lebih bagus Menurut gue guys Menurut gue sih guys Nah Langsung aja kita coba ya guys Habis ini guys Sebelum kita mencoba Zilong Gue akan Build Equipment build Kuyo itu apa aja Gue akan jelasin guys Pertama Kalau hyper Pastikan kalian pakenya ini Biasanya kalian bisa pake ini sih Tergantung dari gameplay kalian sih Kalau Dulu gue pakenya ini ya Rapid boots Tapi ternyata Zilong butuh attack speed Jadi quit tambahin ini Langsung gue build ini Windtalker Lah gak ada damage dong bang Kalau awal Gak apa-apa Zilong itu butuh attack speed teman-teman Butuh attack speed banget ya Percaya gue Butuh attack speed Kita langsung tambahin ke warx Supaya ada Physical parent relation Dan Apa namanya Tambahan move speed Kalau sudah stack 8 teman-teman Terus langsung ke ini Berserker of Fury Nah Tiga item ini Ini adalah Tiga item Apa namanya Wajib teman-teman ya Windtalker Warx Berserker of Fury Itu kelihatannya menurut gue itu Tiga item wajib Buat Zilong Ya Atau minimal dua inilah Itu item wajib Kalau kalian punya dua ini kan Sudah bisa Roaming Sudah bisa muter-muter Untuk Zilong hyper teman-teman ya Terus Kenapa gue pake ice cloud Ini tergantung dari musuh kalian Kalau musuh kalian Tipenya Gebu-gebu kan Nah Ini bagus untuk Zilong Supaya Zilongnya Lifestealnya Tambah dress teman-teman ya Dan ini bisa nambahin Apa namanya Attack speed Ada critical chance Dan Digital attack Kurang lebih seperti ini Si Bu Zilong ya Ini Ini salah Ini bukan support Harusnya ini Salah guys Gue ganti sekalian Kita akan langsung coba Untuk Zilong yang MM Supaya Kalian tahu Kemarin ada yang tanya ke gue Bang Itu Ngetrol ya bang Pake emblem Itu gak ngetrol sayang Sudah gue Sudah gue perkirakan Apalagi di rank Gak mungkin gue ngetrol teman-teman ya Oke Kita langsung aja Coba Zilong Build MM Let's go Nah ini agak ngetrol teman-teman Gue nyoba di classic Malah Teman gue Pake hyper semua nih Gila sih Lihatnya gue agak sedikit Ngalah teman-teman ya Gak apa-apa Gak apa-apa Kita pake inspire aja guys Tapi gak apa-apa Untuk Kita akan coba test damage aja guys Test gameplay Kita menggunakan Emblem MM Semoga sih Kita ketemunya di offlinternya Gak Gak terlalu Susah temannya Oke guys Ini timnya agak sedikit ngetrol Teman-teman Tapi Tapi Kita lihat aja lah Gak apa-apa Disini Tujuan kita adalah Untuk mencoba Build G-Long MM ya Kita lihat efektifnya Seperti apa Ngetrol guys Atas itu gak ada yang Ngambil guys G-G ini guys Oke kita musuhnya ini Antara Proveus Atau Ruby Teman-teman Semoga sih Gak ada semoga Sini kita Kalah Kalah Proveus guys Untuk menghentikanku Gak susah nih guys Soalnya Proveus agak Agak kuat ya Kalau di Offliner ya Bahkan kematian Sekalipun Bapak kita akan Coba test damage Nanti kalau sudah Jadi itemnya teman-teman Jadi kalau kalian Pakai G-Long Itu jangan Sampai nafsu banget Apalagi kalian Berada di posisi Yang kurang menguntungkan ya Namun Offliner yang kuat Seperti Proveus ini Agak susah teman-teman Jadi kalian harus Usahain Apa namanya Bertahan teman-teman Nah itu Agak susah guys Kalau lawannya Proveus Teman-teman Kalau lawannya Proveus Gak sedikit susah Teman-teman Nah Tetap menang Menang kita Teman-teman Jadi menang Menang kita Guys Kita Tata tower Ya Apa-apa guys Kita Aduh Mekanik Sama Proveus Menang si kelihatannya Proveus Tersebut Sangat nafsu Sekali Wah Tata Sangat jebel guys Gila Seluruh Begitolah lawan Tidak akan Pernah Mati Nah Mati Mati guys Mati nih Nah Oke oke Double kill Double kill kita guys Aman-aman Jadi kita harus sedikit Memanfaatkan Teman ya Agak Agak Maaf nih guys Ini memang Mekanik sangat dibutuhkan guys Apalagi kita Dalam musisi yang kurang Menguntungkan Seperti ini Aduh Salah gue Salah gue Nanti gue lari itu guys Gak bisa Gak bisa gue Gak bisa Gak bisa gue Gak bisa gue Gak bisa gue Gak bisa Gak bisa gue Terlalu memaksa Teman Ini tim yang bagus sih guys Semoga sih Tidak Tidak separah Tadi sih temen Kita akan coba Silang build MM Dengan tim yang Lebih baik Let's go Bagus Ini Anisya klentenya Bagus nih Baik Terima kasih Sedikasih Lele Terima kasih Terima kasih ya Wah Kurang Kurang mati nih Agak Sikit mudah ini guys Ini guys ya Kalian bisa lihat guys Kalau Hyper Jilong build MM Agak cepat Daripada Kalau Asasin Karena ada Stack speednya Jilong itu Butuh Stack speed guys Karena pastinya itu Pastinya itu Sangat tergantung Dari Stack speed guys Bagus nih Kalau Semakin Semakin cepat Stack speed kalian Semakin cepat Keluarnya Skill pasirnya itu Kecilong Mati guys Satu guys Oke Ini ketiga Ini ketiga kita Sudah hampir Jadi guys Wind talkernya Tidak Membara Di dalam hati Coba Aku isi Kat Lihat guys Sakit Bener guys Gila kan Seluruh bagian tubuhmu Adalah Punya nyawa kedua Dia guys Kurang Hancur guys Sakit Bener guys Jilongnya guys Kalian bisa lihat guys Cuma ambil Tarker loh gue Ekipnya guys Cuma ambil Tarker Belak Seluruh bagian Turbun Adalah Titik lemah Farningnya Buffnya gue Ambil guys Jadi Habert Oris akal Temen-temen Taman ya Harus muter-muternya Harus Sering Kalau gak Kasian Musuh Temennya Hingga Sini Agak Gila Si Wah 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 Jadi Gini Gini Kalau Kalian Punya Wind Stalker Dan Tisbut Tisbut Kecil Kecil Kalian Gede Gede Bang Kecil 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 Satu untuk keuntungnya itu temen-temen nah tes pikalan gede demikian gede itu keunggulan dari betek oke bawah kelihatannya mati lagi guys mantap kita dapet krok mumpung kroknya belum atas ya oke atas mati guys oke langsung berskill view aja guys oke mati nih Fanny mati loh Fanny gila demikian udah gede guys gue udah punya ini War X sama Windalker ya itu yang tadi gue ngomong ya kalau kita punya dua item itu udah kuat gitu namanya mau ngapa tuh yang betul ini baknya Fanny jadi agak siapa-apa guys tanpa-apa kalian butuh sebuah pasukan untuk menghentikanku nah amunnya agak susah guys ya nggak bisa ditarget soalnya nggak bisa ditarget cuy oke wah kurang ajar sih namanya sumpah ngapain guys itu amonya ya ampun sekali tutup jilang hilang menyapkan ada tiga item wajib temen-temen yang dibutuhkan yang silong gue jadi kita lawan dua orang masih bisa nih ini Fanny-nya Fanny-nya gak mundur mati Fanny-nya mati nih guys dia ke belakang mati Fanny-nya gue pasin pas dia pakai kabelnya mati-nya seperti itu dua orang tidak akan pernah mati bener guys sumpah gila jangan ngetrol hehehe 8-0 kita guys gue ikut gue ikut gue ikut gue ikut gue ikut dan gue tolong yang maju sumpah kita meluksi Fanny-nya guys biasanya biar temen gue yang bisa jadi hashclaw guys guys menang nih menang guys jilang build MM temen-temen ya akhirnya mendapatkan tim yang solid ya guys untuk mereview jilang build MM temen-temen jadi kurang lebih seperti itu guys ya untuk oke guys ya jadi kurang lebih seperti itu untuk review jilang build MM-nya ya kalau menurut gue sih ini efektif banget sih sebenarnya kalian pakai build asas ini bisa sih ya karena build asas ini juga digunakan untuk hyper tapi menurut gue jilang tuh butuh tech speed dan physical life steal untuk bertahan dan juga damage dan critical jadi untuk kebuku bukan tuh jilang tuh butuh itu guys ya butuh topping ya oke gitu aja dari gue untuk hari ini dari gue yoyo semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang ini menggunakan jilang tapi bingung ya gue sarannya ini pakai ini dulu kalian coba dulu apakah kalian cocok kalau kalian cocok langsung gas aja sampai mitik temen-temen ya tapi nggak semua build MM itu bisa digunakan untuk semua hero walaupun build MM itu dibuff ya jadi tergantung heronya apa dulu yang mau dipakai itu terima kasih yang sudah melihat dan bye-bye